Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat di pagi yang cerah ini saya lagi dapat masalah karena tp-box Android saya tekenam gagal hidup saya akan berjuang berusaha ikuti terus videonya nah sahabat-sahabat sahabat-sahabat YouTube semuanya saya punya ini ya kemarin beli beberapa bulan lalu ini tp-box Android Android RAM nya ada 8 ya ROMnya ROMnya 8mb 8GB ROMnya 8GB RAMnya ada 4GB ada WP nya 5 4G bukan 4G ya 5G ini WP nya 5G 4K nah ini dia box nya baru saya beli beberapa bulan nah tapi ada masalah karena sering mati lampu matinya tanpa di shot down dengan remote nah ini dia bendanya TX6 ya sahabat-sahabat ini ada dapat kabel kabelnya sudah dipasang itu sahabat-sahabat nih nah ini ada kabel apa namanya HDMI HDMI nah disini ada USB USB 30 ini panel depan ini�eh nah ini ada untuk tambah memory sampai 64 GB USB 20 ada dua ada LAN dan ini cetokontokan apa HDMI kemudian ada untuk power supply nah ini power supply nya sahabat-sahabat honor setelahnya Nah itu ya sahabat-sahabat ya Oke ada remotenya seharusnya mematikan perangkat ini TX-6 ini menggunakan remote di sini tapi selama dipakai beberapa bulan terakhir setelah dibeli tak pernah dimatikan langsung cabut colokan listriknya aja jadi kemungkinan ini rusaknya adalah karena dimatikan tanpa lekan shutdown di sini sahabat-sahabat nah Bagaimana kerusakannya ini permasalahannya yang saya bingung untuk mengatasinya dan mudah-mudahan bisa diatasi TV box Android saya TX-6 RAM nya 4GB ROM nya 8 ya Nah ini dia sahabat-sahabat ini lagi gagal booting ini apa TV box nya nah gini ini sampai setengah hari seperti ini aja sahabat-sahabat ya ya booting sahabat-sahabat kita tunggu ya di layar sudah keluar TX-6 di layarnya sudah keluar TX-6 nah tapi ternyata gagal booting sahabat-sahabat seharusnya satu menit ini sudah hidup satu menit sudah hidup tapi ternyata tidak hidup-hidup ya sahabat-sahabat nah Bagaimana cara mengatasinya saya juga bingung ini saya lagi cari jalan cari cara ya sahabat-sahabat untuk menginsta ulang Androidnya melalui USB apakah bisa Oke sahabat-sahabat ya kemarin saya coba menggunakan apa ini namanya istikat tidak berhasil window nya Androidnya saya pasang di istikat tidak berhasil mungkin tidak tahu caranya atau bagaimana saya juga bingung hari ini akan saya coba untuk menginstal lewat USB disini sahabat-sahabat ya nih di sini oke nah mudah-mudahan bisa ya sahabat mudah-mudahan bisa nih ada apanya disini saya sudah tahu juga itu apanya Oke saya akan ambil USB nya stop post dulu post go di Oke sahabat-sahabat kita lanjutkan ini saya berjuang untuk memperbaiki ini lagi bagi sahabat-sahabat yang tahu ini tombol apa ya tolong dikasih tahu mungkin tombol headphone saya juga tidak tahu ya Nah saya akan ulang lagi dengan menggunakan class disk ini yang sudah saya isi aplikasi instalan untuk TX6 mudah-mudahan bisa berhasil ini sudah saya format 432 dan saya isi dengan ROM nya instalan ROM nya TX6 Oke kemarin sudah ya pakai ini lewat sini sekarang saya coba pakai USB lebih kita cabut dulu kita dari nol mungkin ada tombol yang ditekan kombinasi juga saya tidak tahu kita akan coba pasang berhasil sahabat-sahabat ya saya cari tombol bekannya bagaimana nih tombol untuk menekan kunci passwordnya disini tidak tunggu juga gimana hasilnya ini dia menginstall mungkin melalui USB itu sahabat-sahabat ya nah segitu ya sahabat-sahabat ini sudah saya pasang nih USB yang berisi instalan Androidnya oke kita skip dulu nah sahabat-sahabat ya saya sudah coba Gonta ganti format flash disknya Gonta ganti file update Windows Androidnya ya update aplikasi Androidnya instalan menggunakan flash disk tidak menggunakan kabel ke PC ya sahabat-sahabat nah tidak berhasil belum berhasil ya sahabat-sahabat nah untuk saat ini karena saya masih belum berhasil sahabat-sahabat ya Nah jadi saya menunggu ini minta tolong kepada sahabat-sahabat YouTube semua yang punya referensi video cara memperbaiki nih TV Android saya ini ya tolong di komen di bawah ya di komen di bawah sahabat-sahabat ah dan nanti solusinya yang berhasil akan saya lanjutkan di video upload berikutnya part yang kedua jadi ini part pertama adalah permasalahan yang timbul ketika kita menghidupkan dan mematikan TV Android ini tanpa disutdown di remote-nya ya gagal booting seperti ini dan cara memperbaikinya karena saya ini pengalaman pertama kalau nya komputer Oke saya kalau nya Android seperti ini saya angkat tangan kayaknya nih perlu bantuan sahabat-sahabat mohon untuk komen di bawah atau kasih link-nya atau teman yang punya videonya informasikan ke saya ya nanti akan saya lanjutkan uploadnya dan akan saya sebutkan nama channel yang sudah nama sahabat yang sudah membantu saya memperbaiki tpx tx6 ini ya tp Android x6 ini yang saya beli seharga 500 ribu rupiah kemarin ya RAM nya 4GB Oke terima kasih sahabat-sahabat sampai jumpa di part yang kedua ya mudah-mudahan ada sahabat yang membantu yang sahabat-sahabat yang membantu untuk memperbaiki ini dan kita bisa lanjutkan videonya di part yang kedua bagaimana keberhasilan dari bantuan teman-teman semua untuk membantu saya memperbaiki tx6 ini terima kasih sahabat-sahabat sampai jumpa part berikutnya jangan lupa subscribe like komennya diperlukan untuk membantu saya dan bagikan hidupkan loncengnya juga supaya part berikutnya bisa terbit di sini share ke seluruh media sosial anda mungkin di media sosial andalah yang akan membantu saya memperbaiki tp Android saya ini terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa